Halo semuanya, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories yang membahas tentang kisah-kisah kriminal nyata dan penuh misteri Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal yang penuh misteri Jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya Untuk kali ini, kita akan membahas kisah pembunuhan tragis yang dialami oleh seorang perempuan bernama Katarzyna Zowada Pada akhir tahun 1998, yang dingin, Rakau, Polandia diguncang oleh misteri yang mengerikan Katarzyna Zowada, seorang mahasiswa berusia 23 tahun yang dikenal karena sifatnya yang pendiam, murung, dan juga menghilang tanpa jejak Teman-temannya menggambarkan dia sebagai orang yang baik, namun sangat terganggu Terutama sejak kematian ayahnya 2 tahun sebelumnya Setelah berpindah bidang studi 2 kali, dia akhirnya memilih studi keagamaan di Universitas Jagiellonian Mencari ketenangan dengan memahami hal-hal spiritual Pada 12 November tahun 1998, Katarzyna seharusnya bertemu ibunya di klinik psikiatri di NOA Janji penting yang tidak pernah dia tepati Kehilangannya membuat keluarganya sangat cemas Tetapi polisi yang awalnya tidak menganggap serius menunda pencarian Minggu-minggu berlalu dalam penantian yang mengerikan Sampai 6 Januari 1999 Ketika penemuan yang mengerikan dibuat oleh kru kapal pendorong elk di sungai Vistula Apa yang awalnya mereka kira sebagai puing-puing? Pernyata adalah kulit manusia Fuh, mengerikan Tes DNA mengkonfirmasi ketakutan terburuk itu adalah milik Katarzyna Penemuan mengerikan lainnya menyusul Termasuk kaki kanannya yang mengungkapkan kebenaran mengerikan Kulitnya telah dihilangkan dengan teliti Untuk apa? Untuk membuat baju manusia Polisi awalnya mencurigai seorang individu gila bernama Vladimir Seorang pria yang secara mengerikan membunuh ayahnya Dan ditemukan memakai topeng yang terbuat dari kulit ayahnya Namun, meskipun kejahatannya mengerikan Tidak ada bukti yang mengaitkannya dengan pembunuhan Katarzyna Vladimir dipenjara karena pembunuhan ayahnya Dan kasus Katarzyna menjadi dingin Namun, kasus yang mengerikan ini menolak untuk dilupakan Karena pada tahun 2012 Didorong oleh kemajuan dalam ilmu forensik Penyelidikan dibuka kembali Unit kasus dingin X-Files Tim petugas yang berdedikasi Mengambil alih Menggali kembali sisa-sisa Katarzyna Untuk pemeriksaan lebih lanjut Model 3D dari cedera Katarzyna Mengungkapkan serangan brutal Dengan alat tajam yang ditunjukkan Untuk menyebabkan rasa sakit maksimum Dalam sebuah kejutan yang mengejutkan Profil psikologis FBI Menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan ini Memiliki kecenderungan yang sadis Pada tahun 2016 Penyelidikan mengalami perubahan drastis Ketika Prof. Duarte Nuno Fiera Ahli forensik tanda-tanda penyiksaan pada tubuh manusia Bergabung dengan tim Analisisnya menunjukkan bahwa Pembunuhnya terlatih dalam seni bela diri tertentu Menambahkan lapisan kesopanan yang menyeramkan Pada kebrutalan tersebut Penyelidikan ulang mengungkap labirin horor dan presisi Menggambarkan pembunuhan yang menikmati penderitaan Dan memiliki keterampilan untuk menyebabkan rasa sakit Dengan metode yang teliti Penemuan ini mengalihkan fokus ke para praktisi seni bela diri Yang mengarah ke jaringan tersangka yang mungkin memiliki hubungan dengan Katarzyna Ketegangan meningkat ketika polisi mendekati seorang tersangka baru Seorang anggota komunitas yang tampak terhormat dengan sisi gelap yang tersembunyi Latar belakang seni bela dirinya cocok dengan profil pembunuh dengan sempurna Dengan jaring yang semakin rapat Desas-desus tentang kecenderungan sadisnya mulai muncul Menggambarkan seorang pria yang menjalani kehidupan ganda Akhirnya dalam klimaks yang dramatis Tersangka ditangkap Di bawah interogasi yang intens Dia mengungkapkan obsesinya yang bengkok dengan rasa sakit dan kontrol Mengakui telah menguntit Katarzyna Sebelum melaksanakan rencananya yang mengerikan Penangkapannya membawa rasa penutupan bagi keluarga Katarzyna Dan kota Krakau Mengakhiri babak ketakutan dan kesedihan yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun Ketika kota Krakau mulai sembuh Seorang jurnalis bernama Anna Yang telah mengikuti kasus ini dengan cermat Memutuskan untuk menggali lebih dalam Dia merasakan ada lebih banyak cerita Investigasinya membawanya ke sebuah fasilitas pesikiatri tua Tempat Katarzyna pernah dirawat Di sana dia menemukan catatan seorang pasien lain Marek Ya Ia yang telah keluar tidak lama sebelum hilangnya Katarzyna Marek Mantan mahasiswa psikologi di Universitas Jagiellonian Memiliki riwayat lundakan kekerasan dan ketertarikan pada Anatomi manusia Tertarik dengan koneksi ini Anna menggali lebih dalam masa lalu Marek dan menemukan bahwa dia adalah kenalan dekat seorang Vladimir Selama waktu mereka di Universitas Penemuan ini menunjukkan kemungkinan yang mengerikan Apakah Marek bisa menjadi kaki tangan Vladimir Atau bahkan dalang dibalik kejahatan mengerikan tersebut Pengejaran Anna akan kebenaran mengambil giliran berbahaya Ketika dia menerima ancaman anonim yang memperingatkannya untuk menghentikan penyelidikannya Tak gentar dia terus maju bertekad untuk mengungkap seluruh konspirasi Usahanya terbayar ketika dia menemukan sebuah jurnal tersembunyi di apartemen Marek Yang Marek tinggalkan Jurnal tersebut merinci eksperimen Marek Dengan rasa sakit dan kekagumannya yang bengkok Hadap metode Vladimir Insane Dengan bukti baru ini Polisi memeriksa kembali kasus ini Yang mengarah pada penangkapan Marek Di bawah pengawasan intens Marek mengaku sebagai dalang sebenarnya Mengungkapkan bahwa dia telah memalipulasi Vladimir Dan mengatur pembunuhan tersebut OMG it's really plot twist Motifnya adalah pencarian perverse Untuk kontrol dan kesenangan tertinggi Dalam menyebabkan penderitaan yang tak terdayangkan Wow Penangkapan Marek kembali mengejutkan masyarakat Mengungkapkan lapisan yang lebih dalam Dan lebih jahat dari kengerian tersebut Kasus Katarzyna akhirnya yang ditandai dengan liku-liku Yang tak terduga dan berameng intens Akhirnya mencapai kesimpulan Serta kebenaran Meskipun kebenaran itu mengerikan Membawa ukiran keadilan dan kedamaian bagi ingatannya Berikut adalah kejadian yang sangat tragis Yang mind-blowing Yang plot twist dialami oleh seorang Katarzyna Dan sangat menguras emosi serta kengerian kita semua Oke Buat kalian yang suka nih kisah-kisah misteri kayak gini Yang seperti ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dan untuk penonton setia weekly crime stories Terima kasih semua Terima kasih Terima kasih